Semangat pagian anak, hari ini ketemu lagi dengan Bapak Moko dalam pelajaran IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Di pertemuan yang kedua ini, kita akan berbicara tentang letak dan luas Indonesia. Letak dan luas Indonesia. Agar lebih jelas, maka kita perlu ketahui terlebih dahulu tentang tujuan pembelajaran. Kemudian, setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, peserta didik atau siswa diharapkan dapat yang pertama, itu menunjukkan dan menjelaskan unsur-unsur komponen peta. Kemudian yang kedua, menyebutkan letak Indonesia secara astronomis, geografis, dan geologis. Kemudian yang ketiga, menjelaskan implikasi atau dampak letak Indonesia secara geografis. Malilah kita lanjutkan ke materi yang pertama tentang pemahaman lokasi melalui peta. Kita dapat melihat ini salah satu gambar peta. Apa sih sebenarnya peta? Peta adalah gambar permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Dalam gambar peta yang kita lihat ini ada beberapa komponen peta. Maka kita perlu tahu, apa sih komponen-komponen yang ada dalam peta? Yang pertama, yaitu judul peta. Judul peta itu menunjukkan isi peta. Kemudian ada yang kedua, skala peta. Itu menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan atau di kondisi senyatanya. Skala peta itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, skala angka. Sebagai contoh, 1 banding 1 juta. Maka memiliki arti bahwa jarak 1 cm pada peta sama dengan 1 juta cm atau 1 km di lapangan atau di kondisi senyatanya. Yang kedua, yaitu skala garis atau grafis. Nah, ini ada gambar contoh skala garis atau grafis. Dapat kita lihat dari grafis di samping. Maka memiliki arti bahwa jarak 1 cm pada peta sama dengan 175 km di lapangan. Berikutnya, komponen peta yang berikutnya adalah orientasi utara atau mata angin atau penunjuk arah. Bentuk orientasi ini ditunjukkan dengan simbol berbentuk panah dengan bentuk yang bervariasi. Ada yang lengkap, ada utara, barat, timur, selatan, lengkap. Ada yang cuma menunjukkan arah utara saja. Ini sebagai contohnya. Kemudian yang keempat adalah simbol peta. Simbol peta adalah tanda khusus pada peta yang menguapili obyek yang dipetakan. Simbol peta itu ada empat. Yang pertama, yaitu simbol titik. Itu biasanya beragam bentuknya. Ada yang kota, ada yang titik, warnanya berbeda. Itu menunjukkan tempat-tempat yang ada di peta. Kemudian simbol garis. Simbol garis ini memiliki ketebalan dan jenis yang berbeda. Tentu ini berdasarkan kaedah perpetaan yang berlaku. Kemudian simbol warna. Simbol warna digunakan untuk membedakan ketinggian daratan ataupun kedalaman perairan atau lautan. Dan simbol yang terakhir adalah simbol area. Biasanya berupa ilustrasi obyek yang ada di lapangan. Ada seperti sungai, gunung, danau, rawa, dan sebagainya. Komponen peta yang berikutnya yaitu garis koordinat. Yaitu garis kaya pada peta berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang. Garis lintang itu yang melintang. Kemudian ada garis bujur. Itu kalau digambar yang tegak. Kemudian ada insert. Insert adalah peta kecil yang ada pada peta untuk menunjukkan lokasi atau daerah yang dipetakan di antara lokasi yang lebih luas. Sebagai contohnya ini. Garis koordinat adalah garis yang berwarna biru itu. Itu garis lintang. Di gambar contoh ini tidak ada garis bujur yang berdiri. Itu tidak nampak pada peta ini. Kemudian insert. Nah, insert itu nampak. Peta kecil yang ada pada peta menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi yang lebih luas. Di shoot adalah gambar peta Indonesia yaitu yang lebih kecil dibandingkan area yang lebih luas yaitu Sebelumnya ada Australia yang nampak. Tapi dalam peta tidak nampak. Berikutnya, legenda. Itu menunjukkan keterangan semua objek yang ada atau muncul pada peta. Contohnya ini. Ada jalan utama, jalan alternatif, ada yang rawa longsor dan sebagainya. Contohnya ada yang di samping. Kemudian sumber peta. Menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta. Yang membuat gambar atau peta tersebut. Sebagai contoh, ini dibuat di tahun 2009 oleh esilon.com. Di tahun 2009. Nah, itu tadi tentang komponen peta. Kita beranjak pada materi berikutnya, letak dan luas Indonesia. Nah, ini gambar bumi dan Indonesia menjadi bagian dunia atau bumi ini. Indonesia, orang lebih mengenalnya sebagai negara kepulauan. Kenapa disebut negara kepulauan? Karena terdiri dari 13.466 pulau. Baik pulau yang besar maupun pulau-pulau yang kecil. Kemudian dikenal juga sebagai negara bahari atau maritim. Karena luas areanya yang lebih luas lautannya dibanding daratan. Maka dikenal sebagai negara bahari atau maritim. Kemudian juga dikenal sebagai negara agraris. Kenapa? Karena warga negaranya kebanyakan berprofesi sebagai petani. Karena tanahnya yang subur itu mendukung bidang pertanian. Kemudian dikenal juga sebagai jamrut katulistiwa. Kenapa? Karena negara Indonesia dilewati oleh garis katulistiwa. Dan ada paru-paru dunia yang ada di Indonesia. Banyak hutan di Indonesia. Kemudian luas Indonesia. Seperti yang dikatakan bapak tadi di depan. Luas Indonesia, daratan dan lautan lebih luas lautannya. Mari kita lihat luas daratannya. Yaitu 1.922.570 km persegi. Kita bandingkan dengan luas lautannya. Luas lautannya lebih luas yaitu 3.257.483 km persegi. Itu luas Indonesia. Kemudian batas-batas Indonesia, kita bisa ketahui. Di sebelah utara, itu ada Singapura, ada Malaysia, dan ada Laut Cina Selatan. Di sebelah barat, kita akan melihat Samudera India. Kemudian, di sebelah selatan, ada Timur Leste, Australia, dan Samudera India. Sedangkan di bagian timur, berbatasan dengan Papua-Nugini. Itu batas-batas Indonesia. Kita akan melihat lebih dalam lagi tentang letak astronomis. Letak astronomis Indonesia. Itu berhubungan dengan garis lintang dan garis bujur. Ada garis lintang yang lintang. Perlu kita ingat. Garis bujur itu yang tegak dalam gambar di peta. Posisi Indonesia ada di 6 derajat lintang utara, dan 11 derajat lintang selatan. Kemudian, ada di 95 derajat bujur timur, dan 141 derajat bujur timur. Dampaknya, kalau garis lintang itu berpengaruh terhadap iklim. Iklim yang ada di Indonesia adalah iklim tropis. Kemudian, garis bujur yang tegak itu dampaknya adalah perbedaan waktu. Di Indonesia dibagi menjadi 3 area waktu. Waktu Indonesia bagian timur, tengah, dan barat. Setiap areanya itu memiliki perbedaan waktu sekitar 1 jam. Kemudian, letak geografis Indonesia. Letak geografis Indonesia itu berada di antara 2 benua. Yaitu benua Asia dan benua Austria Australia. Di samping itu juga berada di 2 samudera. Yaitu samudera India dan samudera Pasifik. Dampaknya apa berada di 2 benua dan di 2 samudera? Tentu Indonesia menjadi jalur perdagangan. Jadi, sebagai jalur perdagangan tentu akan ramai dengan lalu lintas perdagangan. Dampak lainnya adalah karena banyak yang lewat di Indonesia, singgah di Indonesia, orang-orang singgah di Indonesia, maka terjadi kebudayaan baru, percampuran budaya asli dan budaya pendatang. Itu yang ada di Indonesia. Jadi, di Indonesia semakin kaya akan budaya. Dan dampak yang lain menjadi lalu lintas perdagangan yang cukup ramai. Setiap orang yang mau ke Australia akan melewati Indonesia. Dari benua Asia ke Australia, melewati negara kita. Kemudian, letak yang ketiga, yaitu letak geologis. Letak geologis ini didasarkan pada struktur batuan atau struktur tanah yang ada di Indonesia. Indonesia memiliki dua jalur pegunungan. Yang pertama itu jalur sirkum mediterania dan sirkum pasifik. Ini adalah jalur gunung berapi. Tentu memiliki dampak yang besar terhadap Indonesia. Ada gunung-gunung berapi, berarti rawan bencana alam meletusnya gunung berapi. Tetapi, gunung berapi itu memiliki mineral, kandungan mineral yang cukup kaya. Maka, di Indonesia banyak tambang-tambang. Tambang emas, batu bara, tambang nikel, tambang pasir, batu, dan sebagainya. Berikutnya, letak geologis Indonesia. Indonesia berada di antara tiga lempengan bumi. Lempeng yang pertama, itu lempeng Eurasia. Kemudian, lempeng yang kedua adalah lempeng Pasifik. Dan lempeng yang ketiga adalah lempeng Indo-Australia. Tiga lempeng ini memiliki pengaruh terhadap Indonesia. Karena sering terjadi pergeseran lempeng, maka di Indonesia rawan terjadinya gempa. Rawan terjadinya gempa dan tsunami. Tetapi, dampak positifnya ya itu tadi. Seperti, karena ada sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik, maka sumber mineral di Indonesia itu cukup beragam dan banyak. Nah, anak-anak, kita telah selesai sampai di akhir pertemuan kita. Kita sudah belajar tentang peta dan komponennya. Kemudian, letak Indonesia baik secara astronomis, geografis, dan geologis. Sesuai dengan kondisi saat ini, kita melihat, kalian telah belajar tentang kondisi geografis negara Indonesia yang berada di antara dua benua dan dua samudera. Maka coba jelaskan. Tentu itu punya dampak bagaimana COVID-19 bisa masuk ke Indonesia. Yang kedua, ini lebih ke dalam, ke diri kita. Mengapa kalian harus belajar jarak jauh di rumah selama pandemi COVID-19? Mohon tugas ini bisa diselesaikan dan dikumpulkan kepada Bapak. Terima kasih, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Salam untuk keluarga. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat. Tarakanita, yes!